Intro Saya bisa ketemu Pak Ustadz Ya jadi mungkin saya mau cerita tentang pengalaman saya Saya ini adalah korban dari perselingkuhan Mantan suami saya Jadi posisinya sekarang saya sudah bercerai dengan dia Dulu ceritanya memang ya kita sekantor Kemudian saya risan dari pekerjaan Suami saya masih di kantor yang lama Kemudian saya mendengar kabar awalnya adalah Dari teman-teman saya yang dulu masih bekerja di situ Mereka bilang suami saya kok sering makan bareng gitu Terus sering jalan bareng gitu kemana Nah pada saat itu saya masih sangat-sangat berpikir positif Karena kebetulan memang posisi suami saya adalah di bagian marketing gitu Jadi memang Mungkin di teman kerja, klien Jadi memang saya berpikir oh ini cuma meeting ketemu sama klien Ya wajar lah biasa gitu kan Dan puncaknya adalah ketika saya akhirnya Karena saya penasaran Saya juga akhirnya curiga Saya ngebuka Instagram dia Mas Bayu Buka Instagram? Terus akhirnya saya menemukan chat antara dia dengan teman saya itu Dan itu saya langsung hancur sehancur-hancurnya Ah saya gak bisa hidup pokoknya Karena ya wanita itu juga teman saya Saya kenal baik dengan dia Tapi ternyata ya mereka bermain di belakang saya Akhirnya saya minta konfirmasi Saya ke suami saya Saya tanya segala macem Suami saya malah jatuhnya malah jadi marah-marah gitu loh Karena ngapain kamu jadi buka ini Sosial media saya segala macem Akhirnya gak ketemu jalan ininya Saya pulang ke rumah orang tua saya Dan selama itu kan saya berharap sebagai seorang wanita Atau istri kan Inginnya kan dijemput Di apa ya Di apa namanya Di Paksa untuk pulang Dirayu Tapi ternyata tidak Malah mungkin itu jadi kesempatan dia untuk semakin dekat dengan perempuan itu Jadi akhirnya saya ngobrol sama orang tua saya Ya udahlah Sudah sudahi aja Nah Akhirnya sudah Saya cerai dengan dia Dan yang paling mengagetkan adalah Baru satu bulan Setelah kami bercerai Saya dengar kabar si perempuan itu sudah hamil Dari Menteri suami ibu Iya Dan waktu itu saya langsung ngerasa Maaf ya Pak Ustaz Kayak saya langsung ngerasa Alhamdulillah Ternyata Allah tuh Maksudnya saya merasa Masih diberikan kebaikan Karena ternyata Saya berpikir seperti ini Wanita baik tentunya akan mendapatkan pasangan yang baik juga Karena saya tahu suami saya seperti itu Saya merasa Oh memang dia bukan yang terbaik buat saya Jadi saya merasa sangat-sangat bersyukur pada saat itu Oke Siap Ustaz Dazat ada tanggapan mengenai cerita Ibu Nuri Pak Ustaz Ya terima kasih Choice-nya masing-masing ada risiko Dan beberapa ada pilihan Dan semua pilihan ada risikonya Pilihan pertama bertahan Berupaya mempertahankan rumah tangga Yang biasanya mempertahankan ini Kalau sudah ada anak Ya mikirkan Saya kasihan anak saya Ustaz Gimana saya nanti Ya kan Jadi biasanya korban itu perempuan Dia bertahan hanya karena Anaknya Ya Pilihan pertama bertahan Pilihan kedua Risiko berikutnya itu Malu Ini yang biasa perempuan sebenarnya Malu Bukan juga dia sayang suaminya Enggak juga dia sayang Cuma dia bilang malu diambil suaminya orang Yang kedua Risiko Ceraikan saya Ceraikan saya itu juga pilihan Misalnya sudah tidak bisa bertahan Tidak ada lagi ketentraman jiwa Sudah Solusi Bukan saling mempermalukan Bukan saling menghina Apalagi sampai menyerang fisik Tuh Solusi kedua kau minta cerai lah Tapi juga ada risikonya Satu Menjadi status janda Sudah siap menerima status janda Ya Yang kedua Anak Kalau punya anak Apa tega Lihat anak-anak kita Kemudian berpisah juga Dengan bapak dan ibunya Ya Risiko ketiga Kamu yakin Dengan berpisah itu Itulah pilihan yang membuatmu bahagia Jadi semua pilihan Ada risikonya Tinggal di minimisir Mana ini Pilihan Tapi insya Allah Semua itu tidak akan terjadi Kalau rumah tangga modalnya iman Agama Kompasnya Iya Jangan berpikir bahwa Yang membuat bertahan rumah tangga Uang banyak Tidak Kalau uang banyak membuat rumah tangga bahagia Tidak ada itu orang kaya cerai Banyak Orang miskin ngontrak-ngontrak bertahan Sampai mati Sementara orang kaya baru dua tahun Cerai Ya kan Jangan juga berpikir cinta Makan itu cinta Dari mana datangnya cinta Dari mata Turun ke H Dari Facebook Turun ke WA Dari mana datangnya kecewa Setelah ketemu Ternyata berbeda Banyakan filter tuh pasti Berarti sebenarnya Di antara sekian banyak pilihan Yang bisa membuat kita lebih tenang Dan menentukan pilihan Adalah agama itu Pemahaman agama Nah Agama menghargai semua pilihan Kalau ibu bertahan Saya mau menyelamatkan rumah tangga saya Ya Apapun resikonya Saya mau bertahan Pilihan pertama kan sabar Sabar itu ada batasnya Selama masih ada batasnya Bukan sabar itu Tapi kesiak kita Itu Ustaz Ya memang berat Kenapa? Karena hadiahnya Sorga Karena hadiahnya Allah bersama orang-orang yang sabar Bayangkan Allah bersama ibu Maka berat itu sabar Hadiahnya sorga Kalau tidak berat Hadiahnya kipas angin Itu Madara price Sabar Dan itu bisa terpupuk Kesabaran ketika Pemahaman agama baik Oke Nah Yang jadi masalah Sekarang adalah Rumah tangga gonjang-ganjing Rumah tangga banyak masalah Tapi jauh dari agama Ketenangan jiwa Itu pasti dari agama Tidak mungkin dari materi Tidak mungkin dari cinta Karena cinta itu Terbatas Maka disebut Mawadda warahma Cinta dan kasih sayang Cinta itu Kalau modal komunikat cinta Pasti cinta itu Identik dengan Fisik Fisik itu ada batasnya Kasih sayang Ini yang abadi Sabar bilang Orang tidak pacaran Tidak bahagia Tidak saya Tidak kenal istri saya Tidak pernah lihat fotonya Tidak pernah ketemu Nanti sudah hijab kabul Baru ketemu Kalau sudah pacaran Sudah sering kita baku kasar Lima tahun pacaran Pasti sudah kelihatan Semua aib-aibnya disitu Salim menghina Tidak ada lagi salim penghormatan Karena waktu pacaran Selingkuh dibaki-maki Itulah yang dibawa Tapi kalau tidak saling kenal Mereka masing Risi Mereka saling menghormati Ya kan Siapa bilang Islam ada namanya pacaran Ada dalam Islam pacaran Pacaran sari Ipret Mungkin yang mengalami Seperti Ibu Nuri ini Banyak sekali Banyak Nah apa kira-kira yang bisa Menguatkan Supaya tidak ragu-ragu Dengan keputusan yang diambil Agama Balik lagi ke situ Agama Pertimbangan agama Pertimbangan agama Pasti hanya agama Coba enggak ada yang lain Nah Semua Choice Putusan Ada risiko Maka Minta pertolongan agama Pertolongan agama itu berdoa Berdoa Kalau Bapak tidak dikasih Apa yang Bapak mau Berdoa itu sudah luar biasa Saya sudah satu bulan Berdoa Ustaz Alhamdulillah Makin dekat dengan Allah Karena kalau berdoa Bapak malam ini Malam ini dikasih Besok Bapak lagi-ndak lagi Salat Maka Allah senang Dikasih ujian Rumah tanggamu Dikasih cobaan Supaya apa Supaya ada amalmu Karena kalau tidak ada masalah Dalam rumah tanggamu Kau tidak punya ladang amal Kalau kau tidak punya ladang amal Bagaimana perhiasanmu Di sorga nanti Ini dunia aja men Dunia Paling lama 70 tahun 80 tahun Akhirat Abadi Agama itu Konkritnya Berdoa Berbaiki ibadahmu Tambah sholat hajat Tolak bala dengan sedekah Jaga suamimu Jaga suami itu Bukan dengan selalu periksa HPnya Tapi Jaga suami itu Bukan selalu video call Tapi jaga suamimu itu adalah Kamu hadir di hatinya Normallah Kalau saya di jalan Tiba-tiba lihat perempuan cantik Lalu saya mengaguminya Itu biasa Saya melihat perempuan cantik Lalu saya mengucapkan Subhanallah Saya dapat pahala Karena saya memuji Allah Lalu hatiku tertarik kepadanya Ada resep Nabi Apa Nabi Katakan Kalau kau melihat perempuan di jalan Dan kau tertarik kepadanya Balik cepat ke rumahmu Karena apa yang dimiliki di jalan Persis sama dengan apa yang di rumah Ya Ya Makanya disitu sebabnya Kalau ibu tahu suami mau pulang Ibu sambut Yang jadi masalah Saya tertarik Bapak-bapak tertarik Lalu dilanjutkan Lanjutnya kenalan Kenalan sudah minta nomor Whatsapp Lama-lama-lama bertemu Pasti terjadi perselingkuhan Oke Maka resepnya kembali Kembali ke rumah Dan pasangan harus hadir sepenuh hati Gimana caranya Pak Ustaz? Itulah yang sebut Saya katakan tadi Bahwa Jaga suamimu Bagaimana menjaga suami Bukan dengan periksa HP Bukan dengan video call Video call Sampai seberapa mampu kita menjaga dengan begitu Tapi jaga dengan cara apa? Hadir kamu di hatinya Bagaimana hadir di hatinya? Tidak mungkin bisa hadir di hati suami Kalau ibu kasar Itu dulu Lembut Ahsin kalamak Haluskan tutur katamu Masa perempuan cantik Tapi kasar mulutnya Tidak betah kita Kalau mulut kasar Maka perempuan yang baik itu Suami yang baik itu Harus lembut tutur kata Marah boleh Tapi jangan memaki Marah boleh Tapi jangan menghina Kalau suami sudah merasa Baik betul ini istri saya Lembut Meskipun saya salah Dia tetap hormati Hadir pasti itu di hatinya Yang kedua Hargai orang tuanya Kalau dia masih hidup Kalau sudah wafat Sekali-kali sedekah Atas nama orang tua Bang Ini dapat bonus bang Ini lebih sedekah Kita kurban kambing untuk ibu Pasti dia senang Wih Istri saya masih menghormati Ibu saya Hargai Kemudian Saudara-saudaranya Kita kenal ini kan setelah dia kerja Setelah mapan Saudara-saudaranya dia babak belur bersama dari kecil Lalu datang ke rumah saudaranya Setelah kau berpikir Mau dapat lagi nih Pembelian Padahal belum tentu itu datang Dia hanya rindu sama saudaranya Dia mau bercerita sama saudaranya Yang kedua berdoa Seberapa jauh Seberapa mampu Kita mampu menjaga suami Tidak mungkin 24 jam Tapi berdoa kepada Allah Sebagai sat yang maha melindungi Sebagai maha memelihara Maka begitu ibu mulai curiga Ada perkara-perkara yang mencurigakan Ibu tidak usah curhat di medsos Tak kusangka kau begitu Andai ku tahu begini Aku tidak menerimamu Apalagi tidak Saudara punah anak Yang ketiga Tolak bala Dengan cara sedekah Masya Allah Bersedekah Tolak bala itu sedekah Nah kalau ini kita lakukan Selebihnya Tawakal ilallah Dasar sekali Baik Nah Ustad Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa hadir Sepenuh hati di hati pasangan kita Tapi berikut ini Ada seseorang yang akan bercerita Tentang pengalamannya Kalau tadi ibu Nuri Pasangannya diambil sama orang ketiga Nah sekarang Ada orang yang menjadi Pihak ketiga Yang merebut pasangan orang Langsung aja kita sampaikan nih Pak Ustad Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad Dan Mas Bayu Dengan ibu siapa namanya? Saya bisa dipanggil Luna aja Baik silahkan Ibu Luna Ceritanya seperti apa? Iya jadi Sudah dalam jangka waktu Kurang lebih satu tahunan Dulu itu Saya niatnya hanya Sekedar iseng aja Untuk kenal dengan Pria Sana sini Dan segala macam Sampai akhirnya Saya bertemu dengan seorang pria Yang awalnya Saya belum tahu Kalau pria itu adalah Pria yang sudah berumah tangga Sudah punya istri Dan sudah punya anak Tapi di saat saya tahu hal itu pun Saya merasa Nggak masalah aja gitu kan Karena saya niatnya Emang dari awal Hanya untuk Yaudah iseng aja Kemudian saya juga Butuh untuk Memenuhi gaya hidup Dan segala macam Dan dia juga tidak Keberatan untuk Memenuhi kebutuhan saya Sedangkan Saya notabene adalah Tinggal sendiri Merantau Bisa dikatakan Seperti itu Dan saya merasa Semuanya terpenuhi Kemudian Jalan beberapa bulan Dari yang awalnya Saya merasa iseng Kemudian saya merasa Kok saya diperlakukan Layaknya seorang ratu ya Di treatment Seperti seorang Kekasih Yang sesungguhnya Gitu kan Padahal saya tahu Dan dia juga tahu Bahwa awalnya tuh Hubungan ini hanya untuk Ya saling memuaskan Keinginan satu sama lain saja Seperti itu Sampai akhirnya Saya sekarang Sudah ada di titik Dimana saya Sudah merasa Di satu sisi Saya merasa Tidak nyaman Tapi di sisi lain Saya Tidak ingin Kehilangan orang itu Karena apa Karena lama-kelamaan Saya melihat Dan saya merasa Bahwa saya menemukan Sosok pria idaman Di pria tersebut Gitu Jadi saya ingin Melepaskan dia Tapi saya Belum bisa Tapi saya juga Sudah mulai jelas Melihat Atau tahu Kabar dia Bahwa dia sedang Pergi sama keluarganya Sama istrinya Sama anaknya Seperti itu Jadi saya Saya juga bingung Mau cerita ini kemana Keteman juga Gak mungkin Karena menurut saya Ini adalah sebuah aib Yang gak bisa Saya ceritakan Dengan mudahnya Gitu kan Jadi Lewat gaspol ini Saya berharap Saya mendapat Pencerahan Meskipun cuma sedikit Gitu Karena yang namanya hati Juga gak bisa disalahin Juga sih Ustad Menurut saya Seperti itu sih Jadi saya harus Gimana menghadapi ini Buna pernah ketemu Dengan istri Atau keluarga Sang pria Belum pernah sama sekali Dan sampai sejauh ini Kita berdua masih Sama-sama Fine-fine aja Menjalani hubungan ini Dan masih Belum ada yang Mengetahui Cuma saya sudah Ada di titik Saya ingin memiliki Saya sudah sayang Saya sudah menaruh hati Saya sudah Memainkan perasaan saya Terhadap pria tersebut Karena saya merasakan Apa yang saya cari Itu ada pada pria tersebut Baik Sang pria Pasangan ibu Pacar ibu Gitu ya Tau kalau Ibu Luna Tau kalau dia Pria beristri Maksudnya Gimana mas Bayu Laki-lakinya Pria itu Tau kalau Ibu Luna Tau Bahwa Sang pria Laki-laki beristri Tau Kita sudah Terbuka itu Satu sama lain Baik Nah Sebelum kita Dengarkan petua ustad Ada yang mau ditanya mungkin Baluna Sampai sekarang Tidak ada niat untuk menikah Saya ada niat untuk menikah Justru setelah saya merasakan Justru setelah saya berada di titik ini Saya ingin sekali memiliki dia Seutuhnya Saya ingin Suami saya yang seperti dia Seperti itu ustad Oke Ini yang jadi masalah juga Seperti tadi saya alur cerita Dia sudah tahu Ada keluarga Tapi dia jelas Kalau dia datang ke keluarganya Gimana ceritanya Nah itu dia Saya sudah tahu bahwa Dia berkeluarga Tapi saya Saya cemburu Kalau dia ke keluarganya Lama-lama ingin memiliki soalnya Bagaimana ceritanya Dan kita sudah tahu Maka Solusinya Satu Ini Bercanda akhirnya Keterusan Dan akhirnya Tidak bisa lepas Saya menyarankan Pertama Ibu percaya deh Bahwa hidup ini Pasti ada akhirnya Pasti ada akhirnya Dan selama ibu Tidak menghalalkan Hubungan ibu Ibu itu Nabung dosa Ya Zinah namanya Ya Kami tidak berhubungan badan Betul Kalau tidak berhubungan badan Tapi tetap berzina Berdua-duaan Di tempat itu Pasti itu berzina Dan bapak ini Menikmati ibu Karena dia masih muda Itu jeleknya laki-laki Dia mau menikmati perempuan Tidak mau bertanggung jawab Biasanya ketika perempuan Sudah minta untuk menikah Nah mulai hilang tuh Nah kenapa hubungannya Enak selama ini Karena dibumbui oleh setan Setan senang Ketika mau berbicara menikah Dihalalkan Setan itu berusaha Menggagalkan Maka saya menyarankan Pertama Hentikan hubungan ini Kalau tidak sanggup Pak Ustaz Pasti sanggup Pasti sanggup Caranya Putuskan komunikasi Solusi yang kedua Kalaupun ibu merasa Tidak mampu Dan laki-laki ini mau Menikahlah Menikah Jangan membiarkan diri Celup dan lama Dalam dosa dan maksiat Menikah Nah cuma ibu perlu pikir Mampu menjadi istri kedua Sekarang memang masih enak Memang masih enak Karena masih bumbu-bumbu dosa Bedakan rasa waktu pacaran Dengan suami istri Karena waktu pacaran Pegang tangan aja Sudah nikmatnya Boncingan aja Sudah nikmat Begitu suami istri Dicolek Eh capek Kenapa? Karena dalam Agama kita Orang yang berhubungan badan Secara resmi Dia status suami istri Itu ibadah Berhubungan badan Itu ibadah Maka setan Tidak mau Kalau kita beribadah Supaya tidak ketemu Tidak berhubungan badan Akhirnya tergoda Dengan perempuan lain Ya Maka solusi Yang kedua ini Nikahlah secara baik-baik Cuma nikah secara baik-baik Ibu mampu Menjadi istri kedua Ibu mampu diceritain Ibu mampu siap digosipin Diceritain Kalau tidak mampu Pikirlah Baik-baik Pilihan pertama ya Pak Ustaz Minta pertolongan kepada Allah Tidak mungkin Allah menolong ibu Kalau ibu tidak minta Bagaimana cara meminta pertolongan Bangun solat tengah malam Solat taubat Hindari komunikasi Blokir Semua aksesoris yang berhubungan dengan dia Buang Jangan sampai Sudah dikasih waktu bertahun-tahun untuk taubat Tidak mau Akhirnya apa Allah hukum Hukumnya apa Dipermalukan A'udzubillah min zalib Dipermalukan Apalagi sampai ketahuan misalnya istrinya Dia disergap Apalagi sekarang ini Ada undang-undang berlaku Kalau dia lama bersama Dan itu tidak status suami istri Dan ada yang melapor Penjara Kalau saya tidak salah 15 tahun Hukuman penjaranya Ada kau HP yang baru Ada kau HP yang baru Jadi Berhenti Atau halalkan Tapi undang-undang pernikahan Tidak bisa juga menikah Kalau tanpa izin sama istri Betul Mana ada istri yang mau izinkan suaminya kami lagi Tidak ada kau minta izin Palu-palu melayang Jangan cari penyakit deh Jangan cari susah Jangan cari penyakit Jangan cari susah Lebih baik cari yang nyata-nyata Yang lebih halal Soal rezeki Allah punya urusan Kalau sama dia Dapat penghasilan satu bulan 10 juta Tapi tidak berkah hidup Allah murkah Akhirnya uang itu tidak jelas Lebih baik cari yang biarlah 5 juta Tapi halal Berkah Mudah-mudahan Setelah kita hijrah Memperbaiki diri Allah tambah menjadi 7 juta 8 juta Pada akhirnya Sesuai yang kita mau Amin 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 Dasar sekali Semoga solusi dari Ustadz Bisa memberikan pencerahan Buat Ibu Luna Dan juga buat sahabat dasar Yang lagi mengalami hal yang sama ya Terima kasih Ibu Luna Sudah berbagi cerita Semangat terus Dan Mudah-mudahan Setelah ini Sudah ada keputusannya Mau bagaimana Pilihan pertama Atau pilihan yang kedua Oke Nah sekarang Pak Ustadz Ada juga Sahabat dasar Yang mengirimkan pertanyaan Lewat video Nah langsung aja kita simak Sama-sama Inilah pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Kalau saya tidak bisa dipoligami Ustadz Maka Ibu ambil cara kedua Maka Ibu ambil cara kedua Poliganti Hah? Maksudnya Pak Ustadz? Ya sudah Saya tidak mau dipoligami Abang nikah lagi Silahkan kau pilih dengan perempuan itu Saya mengundurkan diri Biar saya ambil ini rumah Sama anakku Kau nikah dengan perempuan itu Kau cari rumah lain Oke Ya kan Nah Jangan sampai melaporkan ke Pihak Ke polisian Akhirnya masuk penjara Kalau sudah seperti itu Kejadiannya percaya Tidak ada yang menang Sama-sama rugi Ya Nah itu Dasar sekali Baik Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan Buat sahabat dasar yang ada di studio Untuk bertanya langsung Silahkan Yang mau bertanya boleh angkat tangannya Silahkan Ibu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Bagaimana caranya mengakhiri Hubungan dengan orang ketiga Tapi Dia mengancam akan menyakiti dirinya Dan keluarga kita Nah saya luruskan Ini bukan bertanya karena kejadiannya sama Ibu Ibu punya orang ketiga Nah dia hanya cerita Oh gitu Banyak yang kelihatan di pesos Seperti itu Kalau dia mau mengancam Mau menyakiti dirinya Urusan dia Yang penting Ibu berhenti melakukan Orang yang melakukan hubungan ketiga itu Dalam arti selingkuh Ibu berhenti Karena selingkuh itu perbuatan dosa Maksiat Dan bisa membuat hidup kita berantakan Kalau dia mau mengancam dirinya Bunuh diri Monggo Mudah-mudahan kita ketemu Kamu di neraka Saya di sorga Ya bunuh diri kan mati kafir Silahkan Apa dia mampu Dia ngancam Saya mau bunuh diri Silahkan Saya masak mau melarangmu Ya Tidak apa-apa Nasehatin Itu hanya akal-akalan Jangan percaya laki-laki yang lagi satu cinta Dia biasanya lebih banyak bohongnya